Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kabar terbaru adalah 18 juta Wow keren banget ya Semoga terus berkembang ya Perfilman istilahnya yang mengangkat istilahnya kisah sejarah ya kan Dimana itu bisa membuat semangat kita ya kan Membuat istilahnya semangat kita tuh bergelora Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu Yang awalnya tidak semangat menjadi semangat So kena tonton film Mat Kilap So langsung saja guys disini dari ML Studios Saya sudah penasaran isunya apa ini ya kan Okay langsung saja kita upload videonya guys Let's go Dari segi penggunaan keris dalam film Mat Kilau tu Kalau kita lihat dari segi sudut ilmiah Dari segi sudut adat dia tu Memang bukanlah keris negeri Pahang Tapi ini pendapat peribadi saya Pertama sekali bila kita tengok satu-satu film Tak kisahlah film luar negara ke Film dalam negara ke Kita kena faham dua istilah Adaptasi, Adopsi Kalau kita faham dua ni Kita boleh nampak gambaran yang sebenar Adaptasi sesuatu yang daripada yang asli Kita ubah suai Dan masih lagi mengekalkan contoh-contoh Karakter-karakter utama Itu adalah adaptasi Adopsi ni kita ambil sebiji-sebiji Kopi, buat balik Itu adaptasi Tapi kalau kita tengok rata-rata Mana film Dia mesti awal-awal lagi Dia dah cakap lah Macam Samsun Yusuf sendiri pun Bukan setakat adaptasi saja Dia dah cakap ini adalah Fiksyen sejarah Bila sebut fiksyen sahaja Sudah pasti ini adalah rekaan semata-mata Jadi tak adalah timbul isu kerih bukan kerih ngeri Faham ni Ok 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 Kenapa guna keris Jawa Cerita ni bukanlah menceritakan pahlawan Melayu Melayukah anda semua Sampai senjata Melayu pun tak kenal Eh tak faham juga kenapa ada yang macam ni Bukan kata setakat kerih je Tanjak pun dipertikaikan Di segi lorat Jelah Mak Kilau kan orang Ok Ok Akurat cerita Mak Kilau ni Sembilan Haa Punca tak perfect seratus Sebab pelakon dia tak cakap Loh Maksudnya Aduh Kan tak semua Faham Dan Nggak semua Istilahnya pelakon-pelakon juga Ngerti gitu kan Nah untuk mempelajari tu juga akan Semakin lama nantinya ya kan Sepatutnya elemen Cakap pahang Ok Haruslah diterampilkan dalam film ni Anak jati pahang Jadi dia cakap pelakon-pelakon Tidak menggunakan Lorat pahang kan Tapi kita kena faham Tak semua pelakon boleh Membawa lorat-lorat yang tertentu Betul lah Sebenarnya tak patut diperbesarkan Sebenarnya film ni Dia menaikkan lagi semangat Dan jati diri orang Melayu Kalau kita tengok ramai Start keluar pakai bersama Banyak juga istilahnya Kawan-kawan Ketika keluar Nak tengok Mat Kilau ni Ramai juga yang pakai tanjak Ada tak Yang istilahnya film sebelum ni Yang menggunakan Orang-orang nak tengok Gunakan tanjak macam tu Tapi bila ada kecaman macam ni Ada kritikan macam ni Ianya seolah-olah Menjatuhkan lagi semangat Dan kalau kita tengok pun Kebanyakan posti-posti Yang sekarang ni Memang jadi trend lah kan Dia kata Di Indonesia Bila diorang buat Film-film patriotik Tak ada apa rakyat diorang Nak pakai Sebab diorang jati diri kuat Jepun Buat cerita perang Mereka zaman dulu Korea Mak Saleh Apa semua Tak ada apa mereka nak pakai Menunjukkan orang Melayu Kita ni jati diri Dah tak ada Sampai kena pakai Sebenarnya orang yang berkata-kata ni Muka Melayu berjiwa Inggeris Dia sendiri yang nak jatuhkan Itulah Kita nak pergi tengok cerita kita Bila kita pakai macam tu Kita lagi semangat Sebenarnya di tanah air kita ni sendiri Pemakaian busana Melayu dan juga Tanjak Diambang kepupusan Macam harimau Melayu Tinggal berapa ekor lagi Diambang kepupusan Bila dah pupus ni Orang dah buat film macam ni Hargailah Pasal isu pemakaian tanjak Dia pun takat gambar Bayang kan Okay Ya tahu Nak bertanjak Tengok makilaw Tapi kasihan orang belakang Nak tengok berhalang Dengan Eh mana ada Tak 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 lah Ini Kalau saya tengok eh kan Kalau saya tengok bioskop tu Tak macam ni guys Mana ada Kan Kursi dia macam ni Kita di sini Ini kita lebih Lagi atas lagi Kenapa ni Sejajar Kalau sejajar Berarti dia Portrait tu Macam dekat bawah Eh bencinya Kalian tu Ini siapalah ni Alamak Tak silap saya tanjak tu Adri guru selebu Jenis melengkau Nampak bayang tu kan Pertama sekali Kalau orang Yang jenis Fotografer punya Dia boleh tahu Pertama Angel tu Nampak sangat Cik oi Gambar ambil Pada bawah Betul Sebab dia nampak Kursi tu Kalau kita dekat atas Tak Takkan nampak Alamak Geram saya Kami duduk Satu baris Kami beli Lapan orang Duduk sebaris Belum nak duduk tu Siap tanya orang belakang Cik nampak tak Kalau tak nampak Kami nak buka Tanya Eh tak akan Tak nampak Kita sendiri pun Kita tengok orang Baris depan kita Kita masih lagi Boleh nampak Kalau kita tengok Di panggut So macam ni kan Kita tengok tu Orang di bawah kita Ya kan Itu di sini guys Kepala dia kat sini Tak akan kat sini Astagfirullah Dia bukan macam Kelas Dia macam Dia macam Dia dah memang Didesign Macam tu guys Jadi kepala kita Tu kat sini Ini badan kita Kat sini Dia sampai kat sini Je Kita duduk tu Tangan kita tu Sama dengan Kepala dia Tanjak seberapa Tinggi lah Takkan lah Saya tahulah Kita tengok Gambar tadi tu Dia dekat sangat Dengan kursi tu Dia ambil dekat bawah Sebab kalau ambil dekat atas Nanti Kena jugalah Mungkin dia Dia anggap untuk Memvideokan Video Matkilao itu kan Filmnya Nak pakai serban ke apa Dia dah Dia dah ada calculation dia lah Orang bayang Mahal Mesti nampak Kadang benda-benda macam ni kan Inilah orang kata Teknologi disalah gunakan Ambil gambar kot bawah Tulis macam ni Tak macam ni Memang duduk Taram lama lah Duduk hentam lah Kat komen kau-kau Tengok nak menjatuhkan Image Dan yang paling sedih Macam saya cakap tadi tu lah Yang menjatuhkan sendiri Adalah bangsa sendiri Memang dalam film Matkilao tu Memang banyak sindiran Untuk kita lah Ingat lagi Dalam satu babak tu Matkilao tu Dia pergi jumpa K. Rahman K. Rahman pegang watak Usup Ajak Usup Perjuang sekali Usup tak mahu pergi Sebab pok dia duduk sakit Usup siap kata apa lagi Ampa berjuang Apa semua ni Dia kata kan Sebenarnya bukan Masalah penjajah Dia kata Bangsa kita sendiri Yang buka ruang Dia kata Memang betul ya Itu sindiran untuk kita Terang-terang Film tu buat Memang lo ni pun jadi Memang setempek lah Kat muka kita Oke Rekam pandangan anda Dan email kan Kepada ML Studio Nah buat teman-teman Yang punya istilahnya Pandangan Langsung saja guys Di email kan Dibuat videonya Ya kan Nah disini ada ML Studio My at Gmail dot com Jadi teman-teman Boleh berkongsi Kepada mereka juga Seperti itu Nanti akan diposting Mungkin di Channel ML Studio Sini Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Isu keris dan tanjak Film Matkilau Ada aja Biasanya begitu guys Ada orang-orang yang benci Orang-orang yang iri Gitu kan Sehingga Apa ya Betul Kalau dalam film itu Ada sindiran Ya kan Karena yang Merusak Daripada dalam Pastinya Bukan daripada luar Memberi ruang Kepada orang luar Ya Allah Telurnya Jatuh guys So buat teman-teman Semua yang belum Nonton Film Matkilau Silahkan Tonton guys Silahkan Tengok Pasti Istilahnya Jiwa Dan rasa Istilahnya Di dalam diri kita Pasti akan berubah Setelah menonton itu Ketika kita Tidak Menonton Maka sangat-sangat Rugi Karena itu adalah Sejarah pahlawan Kalian Semua ya Negara Malaysia Dan saya pun Ketika Tengok istilahnya Trailer Memang Takkan lah Tak ada Dekat sini pun Matkilau Kalau ada Saya akan tengok lah Langsung Macam tu Karena disini Tak ada guys Di bioskop Dekat sini Tak ada Jadi saya Tengok trailer Saja Macam dah Wow It's the best Macam tu guys Dan banyak juga Komentar daripada Kawan-kawan saya juga Yang dah tengok Macam tu Semualah Dia cakap Beh Beh Nak tengok lagi Nak tengok lagi Macam tu So terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai guys Sampai bila ada Selah kata mohon Dimaafkan Nah itulah tadi Isu daripada Chris dan Tanja Di film Matkilau Yang dijelaskan Di ML Studios ini Jangan lupa untuk Di like Share Comment dan subscribe LAM Studios Linknya ada di deskripsi Dan juga channel saya Itu Cak Mujib Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada Selah kata mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton